kembali lagi di pengen siarangan pengen-pengen pengen obat corona segera ditemukan loh 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 kunci alam semesta alegramedia sudah ada bersyukur orang Ateis itu alhamdulillahnya orang Ateis puji alam semesta alegramedia kita kan kitab suci nya orang Ateis pdf buku daun itu kitab suci kita ibadahnya di gravidian ya betul karena disitu science-science ya ilmu-ilmu iya tetapi tidak di bagian yang kitab suci iya jadi ini gue ada berita dari indosone langsung aja ya jadi dukun ngaku bisa sembuhkan corona lewat ciuman ini dia Alhamdulillah ditemukan berarti ya betul betul dukun menemukan obat corona dengan ciuman betul ya apapun caranya Alhamdulillah setidaknya udah ditemukan obat corona ya lalu gimana sekarang masih bura? meninggal karna korona sehingga belum selesai baca makanya jangan dipotong jangan langsung bersyukur-bersyukur dulu ya dukun ngaku bisa sembuhkan corona lewat ciuman malah meninggal gara-gara corona dukun gadungan yang dikenal dengan nama aslam baba ini mengaku bisa menyembuhkan pasien hanya dengan mencium tangan tapi akhirnya mana dia yang meninggal karna korona tapi ada yang percaya gak? ada pak ini ada di india pak? di india memang orang india gak cuma barbar di pubg ya mereka barbar di pengobatan loh tapi? apa? ya kan gini mana Pak dukun Alhamdulillah sama rumah? salbaba tapi semua kan korona ini menularnya dari ciuman? betul apa mau obatnya ciuman? tapi kita gak tahu coba itu sama aja kena demam berdarah diobatinya dengan disengat lagi sama nyamu itu sekarang udah meninggal deh? sudah meninggal ya ini kan bukti selalu obat korona itu bukan seberi tua, sains sedikit demi sedikit coki selalu menyelipkan bahkan dia punya puji-pujian alhamdulillah puja gramedija gak itu lu yang bikin-bikin aja coba ngomong biasa aja udah langsung aja udah udah gak jelas beritanya kita kena tangan seseorang inspirasi kita semua kalau jadi stand up komedian inspirasi kita semua inspirasi kita semua betul ramang papana iya juga tapi bukan dia oh bukan dia bukan beliau ini inspirasi kita semua hampir mirip-mirip kayak kita sih hampir mirip kayak gua dia juga sering tersandung kasus cuman bedanya kalau dia masih disenungin oh iya kalau saya kan sudah diminci tidak ada harapan kalau anda langsung aja panggilan siapa ini ini dia panci peragi wakson ini dia panci peragi wakson gak gitu cara wakson kita udah mengundang inti toko inspirasi masuk-masuk bang panji gimana sehat bang panji ya dalam rangka menuju sehat pengen sehat cuman kayaknya gua banyak komplen sih sekarang emang baksat kadang-kadang netizen ya gua gemuk disuruh kurus biar nggak sakit gua udah turun dibelak penyakitan aneh bener dong menurut gua itu adalah bentuk pendulian netizen kepada kita sih terlepas dari caranya udah emang mereka mau ikut campur aja urusan kita bro sebenarnya lu tuh kita undang kesini karena lu tuh punya banyak samaan dengan kita berdua dulu tuh psini buat gua nunggu lu keluarin agak gitu cara mainnya itu timingnya ampooin tereg kaya lu nonton, gak ada, bahkan lagi siri yang gini-gini, maksudnya kukk kita yang gila itu gak, kita yang aneh banget berarti gimana pampai di kukk kabarnya itu mah dialognya sebelum nonton di bawah lu jadi suspenseful lu tau gak sih kaya lu nonton horror terus musiknya udah mulai gerak, abis itu bentar lagi ada jumpscare gitu kan maksud kukk kita sekarang jumpscare rasanya kaya gitu, apa tadi suaranya lu mau aja? enggak maksud gua, lu kan sama kaya kita tuh lu hampir setahun sekali kan spesial iya, iya betul hampir setahun sekali spesial dan karena hampir setahun sekali spesial berarti lu banyak bikin beat kan dan dari banyak sekali beat yang lu bikin dan juga kadang-kadang dari tweet lu itu banyak sekali menuai reaksi tweet sih enggak, saya bukan anda tapi ada, nanti saya tunjuk ada tweet anda yang menuai reaksi tapi menurut gua aku lupa harus lagi banyak jadi sebenernya kalo kita ngomong ketersinggungan salah satu orang yang dianggap banyak menyinggung itu adalah ada Panji Pragewaksono coba kita bacain beberapa kasusnya terus nanti kita tanya pendapat ada Panji Pragewaksono lagi Panji Pragewaksono kena marah warganet soal postingannya yang kontroversial ini hmmm kenapa dah hmmm hmmm nih bang irit mah nanti kira apa sih bukan ini komedi kita bukan ini tanggal 8 April lu pernah nge tweet gini di negara saya gak boleh bercandain suku, agama, ras antar golongan politik, manusia dan hewan terus seperti biasa karena komedian di belakangnya harus ada pancelain ha? cuma boleh bicara tentang tumbuhan dong tunggu dulu tumbuhan apa sebenernya yang jadi masalah adalah karena foto itu foto Obama lagi ngobrol sama Jokowi ada foto Obama lagi ngobrol sama Jokowi di foto dari belakang terus sebelah sana itu pegunungan kayaknya mereka lagi di berada gitu terus gue taruh action itu seakan-akan di alam itu terjadi antara mereka berdua di negara saya yang ngobrol dibicandain ini 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 terjadi berarti cuma buat hewan cuma buat tanaman itu respons terhadap bit kucing itu 2019 kan? 8 April 2019 itu terhadap kucing yang membuat harga diri saya sebagai seorang komika jeblok saya biasa bertarung dengan ormas pemerintah bahkan di teror kan pernah kan? betul sekali lalu ketika mereka-mereka udah masuk level di teror ormas saya pecinta kucing dan ini juga ada dari mojok.com dibilang dark jokes dan kebingungan atas umur kita apapun lah ini tapi lu masa gak pernah sih googlein nama lu sendiri? selalu di store sama orang lu masuk ini tapi lu gak pernah demi kesenangan lu tidak ada kesenangan dalam gini saya sendiri dimana letak kebahagiaan itu gak maksud gua kan itu sedikit banyak bisa jadi ukuran udah sejauh apa? lu sejauh ini tapi itu kalau ada apapun yang diberitakan kepada gua pasti dilaporkan kepada gua oleh orang jadi lu gak pernah google nama lu? ada mas saya pernah ketika lagi insecure dengan ketenaran pada saat jok sudah mulai jarang mungkin ada bagian lihat wikipedia tentang diri kita ya aku pasti dicari orang ada beri tentang diriku pasti ada anyway lu kan sering nih banyak kasus ada tentang kucing ada tentang apapun gua mau nanya nih sesama komedian gua ada muslim lu pada saat sebuah beat lu dianggap menyinggung orang lu melihat itu sebagai achievement? achievement? enggak bukan achievement malah gua agak kesel balik terakhir tuh kasus yang yang sempet rame gua menyinggung itu adalah karena gua dianggap menyinggung orang tuli gua gak tau lu orang tuli iya mungkin orang tuli tersinggung dong iya bisa bisa anda akan membuat satu alasan lagi coba agak gini dijelaskan enggak patok aja dulu enggak jadi gua punya konten kan berita dari terangka itu ada ada karakter karakter jurubahasa isyarat yang enggak bisa bahasa isyarat ada dulu di situ yang di bawah lo tau kan itu juga inspirasinya dari berita karena di Amerika Serikat sempat ada berita dimana ada sebuah apapun atau apa gitu mesti mesti memberitakan sesuatu terus mendadak eh di sini ada yang bisa bahasa isyarat ya soal ibu 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 saya bisa karena tadi enggak bisa jadi sembarangan gitu ngacong aja kalau ada jurubahasa isyarat yang enggak bisa gua pakai itu karakter itu enggak bisa menyinggung orang yang tuli oke dan gua kesel di situ karena gua bilang gua gimana sih diantar semua komika yang mungkin ada di Indonesia kayaknya yang paling konsisten ngebela lu tuh gua deh terus ya dari 2013 gua ngomongin lu terus gitu gua ngomongin lu gua kok gua ngebela lu terus gitu masa sih gua dengan sengaja menyakiti hati lu terus akhirnya kita diskusi dan segala macam terus gua bilang sama dia gua bilang gua minta maaf karena terus terang ide ini justru datang dari seorang defabel gua dapet ini dari orang defabel terus bilang defabelnya tuli gua bilang defabelnya sih buta waktu itu terus dia bilang oh jangan dong mas gua bilang emang beresek juga nih orang buta waktu itu dia ngasih ide untuk ngetahuin orang tuli salah saya lagian tente enggak bukan dia iya beneran tente yang salah bang itu mengadu domba orang di fabu kan gua idenya dari yang buta iya maksudnya idenya dari yang tuli juga gitu tapi kalau buat gua secara pribadi lu merasa gak lu merasa gak gini kan sekarang tuh kita dituntut terutama konten kreator ya tapi konteksnya ini kita lagi ngomong komedian kita tuh komedian tuh dituntut untuk kalo lu kan gua liat gini bang pada saat orang tersinggung sama materi lu lu memberikan benefit of the doubt ke orang yang tersinggung iya betul tidak langsung bilang ah goblok gitu iya betul ya itu ada mungkin hati paling kecil tapi itu baru cap coba ulang coki ulang coki ulang coki ulang coki lucu banget ya gak bisa udah di hati yang paling kecil di hati yang paling kecil di hati yang paling kecil tapi lu kan memberikan benefit of the doubt tapi menurut lu harus orang lain juga harus melakukan hal yang sama gak ke kita menurut lu fair gak? ini gua mau nanya karena menurut gua kan sampai taraf tertentu pada saat kita contoh dari kasus lain tadi gua udah membela lu ya paling gak pada saat gua melakukan sesuatu yang menurut lu kok gini kasih gua benefit of the doubt atau nanya ya idealnya kan seperti itu ya idealnya kalo gua ngasih benefit of the doubt lu lu juga kayak gitu ke gua tapi kan seperti yang kita tau kita tidak hidup di dunia ideal karena setiap orang temperamennya beda-beda gua tuh sebenernya ngerasa bahwa tersinggung tuh refleks sama kayak ketawa maksud gua kalo kita bisa terima bahwa orang ketawa karena dia refleks orang tersinggung juga refleks bisa kalo orang bilang enggak panji gua akan nonton show lu ntar lu tersinggung enggak gua gak tersinggung orangnya tiba-tiba dia denger sesuatu yang menyinggung terus marah di tempat dan mungkin dia bingung sendiri kenapa dia marah sama kayak orang kalo ketawa kan terutama denger bercanda lu berdua lu pasti sering nih lu lagi ngelawak berdua di depan ada penonton penonton ketawa dulu baru geleng-geleng pasti sering kenapa gua ketawa tadi ya parah banget itu sering banget gitu jadi gua gua memaaf bukan memaklumi kalo mereka tersinggung cuman yang gua pengen sampaikan adalah nih kan lu lagi ngomel-ngomelnya oke ini gua ajak ngobrol dulu tapi boleh gak sih lu tersinggungnya gak usah ngancam hati gitu gak usah ngancam ngebunuh gitu karena gak usah ngancam kesempurnaan terhadap kami gitu lu lu berharap pada orang yang salah enggak tapi kalau kalau dari lo sendiri pada saat gue bikin beat selanjutnya itu consideration gak? serius jadi gini yang orang gak tau praji waksona itu adalah bisa jadi spesial gua paling mild sebenernya kalau dibikir-bikir paling santai itu yang keberapa ya yang kemarin yang kemarin karena gua bilang capek juga nih gua ngomongin yang serius tapi gua gak pernah memperkenalkan diri gua gua bilang oke lah gua pengen santai gua gak pengen beban gua gak pengen bikin kasus gua cuma pengen bersenang-senang dan sampai detik ini set itu masih jadi set paling enak dibawain di atas panggung buat gua gua seneng loh boy cerita keluarga ya? iya tentang diri sendiri karena gua tau kemungkinan tersinggungnya kecil orangnya iya dan itu itu gua berhati-hati gua bilang oke mana yang perlu gua bahas mana yang gak udah hati-hati aja ternyata kucing tuh menyinggungnya ekstrim sekali itu ekstrim sekali itu termasuk di list yang lu wanti-wanti tidak gak ada dong gak ada dong tidak sama sekali gak ada di antara set sekitar 2 jam setengah itu ada beberapa yang memang bahaya gua tandain tuh ini bahaya ini bahaya ini bahaya kalo keluar kucing tidak termasuk kalo gua mau prediksi akan menyinggung ya tentu gak gua upload ke youtube iya kan nah sejak kejadian itu gua bilang sama diriku sendiri oke mulai sekarang gua ngelawak yang gua mau aja bukannya gua gak kebeli perasaan lu masalahnya gua hati-hati dan enggak lu juga tetep tersinggung gila udah gua ngapain hati-hati lagi ini udah gua ngomong aja apa yang gua mau udah makanya nanti di comedy menoy yang selalu gua bilang sama orang kalo lu patokannya pragi waksunas dan pembeli spesial jangan deh karena jauh banget dari yang ngapain lu mending patokannya set tiktang atau ya itu lebih maut lah pokoknya jadi udah kalo misalnya lu nonton gua di tv oke di spesial show lu tahun ini kan ada spesial show iya masih lanjut akan terjadi ya masih akan terjadi dari 20 kuota jadinya cuma 10 di tahun ini 10 gua geser ke tahun depan tapi keliatannya gua sih paling optimis kalo ngeliat keadaannya yang Jakarta apa namanya per hari ini tuh udah mulai buka penjualan tiket untuk show di Jakarta di tersinggung oleh panji.com oke lu balang embrace ya ngelang embrace ketersinggungan itu oke ada materi kucing lagi ada ada anjing anjing semua ibu ana bang tolong bang titip bang tolong bang titip komunitas kenal pot brong bang yang kenal pot brong bang iya gua tau itu lebih bangsa kenapa jadi titip ke saya dong masalah ada jadi masalah saya pioner bang tapi iya mangakan jadi sebenernya banyak yang gua bahas itu tentang tersinggung tentang pokoknya ya artinya argumen gua di komodemennya adalah kenapa gak mungkin orang berharap pelawak berhenti menyinggung terus kenapa orang tersinggung biasanya orang tersinggung ngapain terus berharapan dengan orang tersinggung seperti apa kasus-kasus tersinggung yang pernah gua alamin dan ada beberapa yang gua curiga akan menyinggung lagi orang oke lu udah curiga loh kan gua kan soalnya pengen semau gue bahkan saat dia jelasin tersinggung masih ada yang tersinggung gua prediksi nih gua prediksi yang pernah ngeliat joke ini yang pernah ngeliat joke ini hanya anak-anak karena gua pake latihan disitu gua ada satu joke yang gua yakin satu gedung istora itu bukan cek ya beda lagi apa tadi dibilang gitu gua sangat yakin sangat yakin ya kurang lebihnya di tes lah level mereka menerima pengengungan semua opener loh di special wagon ini kayaknya dengan opener terbanyak sejauh ini iya iya ya karena gua fokusnya banyak di kota nasional oke lu titip ke mereka untuk membawa mesej lu enggak karena gua tahu enggak usah gua titipin pun pasti akan menyinggung sekarang gini komika paling baru levelnya diantar semua opener tuh gamila 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 juga masih berjuang untuk menemukan konsistensinya nemu set baiknya segala macem tapi karena di manajemen gua harusnya dibawah gua gua punya tahun jauh gamila aja yang baru standar kemarin sempat menyinggung orang karena ada satu bitnya yang dianggap oleh orang menormalisasi kekerasan rumah tangga oke itu baru yang baru stand apanya udah menyinggung iya 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 ini belum di level yang ampe lu pada gitu jadi gua gak minta titipan apa-apa gua tahu mereka juga semua rusul lah pasti dan salah satu opener lu ada gak ini sih? ada dan kita langsung panggil aja kali kita panggil kan ya ini dia Marcel mana Marcel? ini ada Marcel ga usah gua kenalin siapa dia lu pasti udah sering ngeliat muka dia di nettv oh tadi gua pikir lu mau bilang bersama dokter Tirta jadi dia mukanya ada dimana-mana Marcel lu jadi opener di Jakarta di store Senayan belum berarti sebenernya sebelum bang Panji komik pertama yang naruh kakinya disitu lu di seluruh Indonesia opener lokal lu ada gak? gak tau? belum tau iya berarti gua duluan yang pasti lu duluan yang merawanin semuanya beban atau? iya duluan masa dita aja sih iya bakupan lah pasti gimana tapi gua tetep semangat bang pasti tetep semangat untuk dia mah orangnya gini kok lu dia dicemplungin tau gak gig paling paling apa menakutkan menurut gua dia pernah stand up di depan legend legend paski iya 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 gua skipsi gua saya tidak mungkin terima bang Panji boleh stand up gak di depan legend paski iya 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 yang muncul di pikiran kita ini pasti pengen ngancurin karir ini pengen kita jadiin nyinyiran orang-orang atau gimana sih? eh Marsha lu pertama kali ditelpon Panji tuh gimana? gini biasanya kan bang Panji nih tuh entah dia bikin audisi atau emang dia kalo yang opener yang utamanya sih karena dia suka lu pertama kali tau lu jadi opener Panji tuh gimana ceritanya? itu benda adab bang karena belum di kasih tau sama sekali jadi pas waktu bikin video langsung di kasih tau abis itu dah terus gue kasih tau tuh kok kaget dan minta ampun tuh gila jadi gue dia tuh mau ini kan mau apa namanya UFC Ultimate Vani Comica terus gue dateng gue acara video itu gue di tengah-tengah interview gue kasih tau di akhir? di akhir-akhir eh di akhir itu setelah atau sebelum bapak mau meninggal? sebelum sebelum apa relofansinya kalau setelah meninggal mungkin hadiah hiburan kalau sebelum berarti hadiahnya bapak saya meninggal woi bener 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 saking kaget aja iya oh bener langsung terangan jantung gak bisa diserang balik itu bapak ini cok terangan jantung gak bisa diserang balik kenapa Marcel bang? solid si satu pertama jadi sebenarnya Marcel itu itu untuk yang tau ya tau bahwa growthnya itu signifikan sekali oh iya tiba-tiba jadi komik kayak guard their door guard their door terus untuk beberapa saat kan gue punya acara yang lu semua pernah kayak di komik company market tinggi low life juga pernah terus di what you want gue selalu bawa dia dan dia selalu bekerja dengan baik di depan orang kaya iya karena materi dia tentang pemiskinan iya memang orang kaya secara refleks seneng banget mengatalkan orang miskin betul sekali apalagi keturunan Tiongho keturunan Tiongho keturunan Tiongho keturunan Tiongho keturunan Tiongho keturunan miskin berbumi ultimate dan kebetulan anda merepresentasikan semua itu semua dengan lingkaran setan anak yatim anak yatim anak yatim minoritas udah mati udah mati udah mati udah lah karena gue tau audience gue seperti apa gue prediksi kayaknya kalau gue bawa Marcel sih pecah apalagi kalau lo inget venue nya seperti apa terus panggung di tengah dibutuhkan orang yang bisa menguasai bendan sih harus rada meledak-ledak juga gitu tapi dalam semua show lo menurut lo peran opener tuh sepenting apa sih buat lo? ada du sebenarnya gini sih kalau dibilang penting penting banget terhadap pertunjukan secara keseluruhan tidak gue tuh milih opener karena A gue seneng dia dan gue seneng nonton sebelum gue manggung jadi gue ketawa dan yang kedua adalah karena gue pengen penonton gue liat nih orang selalu seperti itu kalian semua udah pernah ngerasain kan? itu lebih kepada eh penonton gue lu harus liat nih orang jadi bukan yang kalau mereka berhasil nanti kayak gini kalau mereka gagal udah manggung mau manggung aja gue dari belakang ngeliatin ketawa gitu ya makanya gue selalu selalu seneng bawa opener yang gue suka walaupun jadi random banget si Panji ini seleranya gimana sih? iya gue cuma seneng bawa komunikain gue sendiri apa seleranya? mau main hero? tidak semua lucu loh kita orang Panji ngomongin politik ngomongin apa dia langsung ketawa sama iya iya gue ngomong itu gue kasih tau sama lu gue gak bohong sama sekali gue nonton dasyat dulu waktu kombinasinya masih Olga Raffi sama Luna menurut gue lucu banget itu menurut gue lucu banget jadi gue emang range nya tuh gak ada luas gitu oke dan kalo buat gue sih selera humor gak ada kasta nya iya sorry berapa menonton om nanti pak? oh iya total 7500 7500 akan menonton kelucuan Marcel amin dan nanti akan dilanjutkan oleh kelucuan Panji Pragewalson dan Marcel bapakmu pasti bangga disuruh iya masuk suruh masuk suruh masuk suruh masuk di no bapakmu ini kan cuma masalah perspektif iya gak gitu bro ini kan masalah perspektif kalo menurut dia yang lebih suruh gak liat maksudnya malah justru lebih happy sambil memain habi Gak tapi kayaknya di surga gak ada yang nonton stand up Gak ada, jadi kalau misalkan bapaknya masuk geraka jadi bisa nonton Di surga lagi asin berenang di kolam coklat Masa mau ngomong masur mas Pak bentar bentar nih, ini kalau adek saya lihat gimana? Adek saya lihat, mama saya lihat gitu Ini gak di cup berarti ya? Yang tadi ngomongin bapak saya Tidak, karena adek-adek ya? Adek-adeknya kan get good Nganggur aja Atau mungkin pada saat Marcella mislampil Mau gak nanti aku kesulisan berapa mulai Karena aku fixeran bisa kesulisan Bisa, bisa I'm fix Oke, berarti nanti Bulan Desember tanggal berapa? Oke, pertunjukannya tanggal 20 Desember Jadi masih rada jauh Untuk orang yang rada khawatir karena Covid Pertama-tama masih Desember juga Tidak, gue udah umumin Kami tuh kerjasama dengan BEM FKM UI Fakultas Kesehatan Masyarakat Jadi nanti mereka yang mikirin protokol Covidnya Plus mereka yang implement Jadi kalau ternyata dibilang Oke harus dua kali pertunjukan Karena harus dijaraknya Jadi itu yang kita jalanin Sekarang ditersinggung oleh Panji.com Oke, dan itu bisa langsung di Ambil Kalau misalkan lu masih nahan duit Gue nunggu deh, ntar aja Masih ada periode pre-sale di Agustus Sama periode harga normal di Oktober Jadi tenang aja Masih Desember ya bang ya Masih Desember masih juga Jadi aman dan protokol kesehatan juga dijalankan ya Karena kalau protokol kesehatan tidak dijalankan Anda bukan hanya menonton Marcel Tapi... Iya nanti baru Kok ini yang saya tonton di konten Emeli dulu Anyway, anyway Gue suka banget karena di show kita tadi Tanganan begitu deh ya Anyway Anyway Pokoknya di show ini Bang Panji menjanjikan Kadang-kadang yang tegor gak gerak ya Tadi Tadi kan udah gue keluar Masih gue keluar lagi Masih udah dipirit-pirit Jadi pokoknya di show yang kali ini Bakal ada materi-materi yang Panji akan berstand up Apa yang dia mau bicarakan Dan menurut gue menarik sih Dan udah ada jaminan kalian bakal tersinggung Betul Tadi satu penonton bakal tersinggung Yaudah pasti materinya berarti Beyond dari sebelumnya Nanti abis ini gue ceritain materinya Untung kita Nanti akan saya sembarin Jangan Langsung disebar Yaudah gitu aja Nanti langsung cek aja di Tersinggung 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 oleh Panji.com Baik Langsung dibeli tiket ya Tolong untuk membantu ekonomi saya Tidak langsung hard selling dong Masa ya Pengen siaran pengen-pengen Bapakku hidup lagi Pengen siaran pengen-pengen Bapakku hidup lagi Jangan lupa subscribe channel ini Biar kami dapat adsense Buat bayar pengacara Kalau video ini kena kasus Atau kita kabur ke Kanada Jangan lupa subscribe Sotmen